Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi bersama saya di channelnya Yaruflog ya guys Di video kesempatan kali ini sekarang saya mau bikin konten vlog review bareng saya bareng ya guys Ini asli buatan mas Angga Jadi ini belum semuanya full jadi ya guys Nanti ada mahkota-mahkota lagi Dan disini mahkotanya guys Ini mahkotanya lagi dijemur habis di lukis Ini mahkotanya terbuat dari Kertas plasma enak Dan disana ada pom-pomnya juga guys lagi di chat Oke kita lanjut tanya-tanya bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat barongsai model barong ya guys Oke guys dan disini saya mau bertanya-tanya tentang Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barongsai barong ini Dan berapa harganya juga Dan disini saya langsung bersama mas Angga Gimana mas Angga Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barongsai barong ini Sama aja sih kalau bahan lah Paling kertas roti Terus kain kasak Sama Sama gak? Oh jadi bahan-bahannya juga sama guys Buat rosa barong itu bahan-bahannya sama seperti membuat barongsai juga Kerangkannya juga dari bambu ya mas Angga? Sama Paling bedanya di mahkota aja Kalau ini kan ada mahkota Pakai karset sama kain plasma Kertas plasma ya? Kertas plasma ya Cuma beda bentuk juga ya? Beda bentuk ya Kalau ini barongsai model barongsai barong guys Bukan barongsai kucing atau barongsai bebek Ini pesanan dari mana mas Angga? Pesanan orang Ada sindang Pesanan orang sindang ya guys Ini barongsai model barong Ini pake cet Model Model apa sih? Cet Cet tembok apa? Cet cablon mas Angga? Kalau ini cet air sih Rata-rata Paling cet Yang emas doang yang cet luput Jadi ini pakenya cet air guys Eh cet air Cet minyak Cet minyak Salah guys Mohon maaf guys Salah ngomong Jadi ini pakenya cet minyak Model Model merek Apian Cetnya juga agak Apa sih bahasin nonsennya sekarang tuh Kelalen Mengkilap Iya agak mengkilap juga guys Kalau Pakai cet Sablon Gak bakal mengkilap Harus di clear Nah ini guys Yang paling spesial Bagian matanya ini Bagian gradasinya tuh warnanya Mantep banget Ini gimana Masa gak cara Melukis Gradasi kayak gini Kalau ini mah Apa ya? Sama aja sih Cuman main di warna aja Warnanya Warna apa aja itu? Merah Orange Sama kuning Jadi tiga warna guys Tiga warna Orange itu Pakainya campuran Jangan Jangan orange Jadi Campuran dari merah Sama kuningnya sih Oh Jadi do of loss Tinggal di Cetin Dan ini Kalau Bedanya Dari barong saya Barong itu Gak ada Tanduknya guys Dan bagian kupingnya Juga beda Beda banget Kalau bagian Barong saya Barong ini Pakainya Makota ya? Ini sih Aslinya Kalau bentuk sih Ngikutin Packing saya Kalau bentuk Ngikutin Packing saya Cuman Konsepnya Mau dibikin Kayak Barong Ini jadinya Gini Kau nisilah Gimana lagi Bahan-bahan jetnya Bisa ditunjukin Apa aja Bahan jetnya Kayak gimana Bahan jet Ini ada sih Bagian Tuh guys Banyak banget Bahan-bahan jetnya Guys Rata-rata sih Pakai jet minyak Paling Cet duko Buat dasar-dasar doang Cet duko Ini guys Ini cet duko Namanya Cet duko Cet buat mobil ya Ini cet duko Ini cet mobil guys Ini warna emas Kebanyakan Cet minyak Seperti apian Cuma kalau buat barang saya Barang saya biasa Pakainya cet Cet apian Duko Semua Kalau nggak pakai Cet sablon Jadi Cetnya itu di Oplos Nggak semua Satu merk Cet jadi satu Duh guys Dan ada Cet Milku Duh guys Rasa coklat Dan disini juga Lagi bikin pompom Guys Pompom itu Seperti Kayak Apa sih Seperti Apa ya Bentuknya Hidungnya Seperti Ular Yang bulat Ya kayak Gue ya Cukup Ini saya mau cukup Anggil dulu Dan ini guys Pompom Yang dibikin Sama mas Angga Ini pompom Buat di Barang saya Jadi ini Khusus Buat Barang saya Seperti biasa Kucing Atau Bebek Kalau disini Nggak pantas Ini Bulat-bulatnya Ini terbuat dari apa Steroform Jadi ini terbuat dari Steroform Steroform Putih Steroform Bulat Dan Dicolokin Sama Kawat Kawat Jemuran Kawatnya Dililit Biar dia Mantuk Ini kawatnya Dililitin Berbentuk Seperti Apa sih Pera Seperti per Supaya agak Goyeng-goyeng Ini lagi Dicat Ini cacanya Pakai cat Ini guys Air Air Art Color Ini Kisaran Harga Berapa Tergantung Apa sih 35-40 ribu Jadi tergantung Apa sih Wadah Tergantung Besarnya Dan ini Kita Asing Lagi Ini guys Ini makota bagian yang baronsai model gorong guys Ini makotanya yang di Apa sih Dibentuk Menyerupai makota Dan ini berubahan Apa masanya enggak Karpet Ini berubahan karpet yang tipis tuh Dan dilepasi sama Kertas 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 plasmen Ini warnanya Goldnya curah banget Ini berbentuk Belum di clear Belum di clear Oh jadi ini abis ini langsung di clear guys Mau di clear juga agar supaya lebih kerah Ini cara ngukirnya pakai alat apa mas Cutter Cutter bias Pakai cutter Ini ngukirnya pakai cutter guys Tergantung Dan ini Bergambar seperti apa Apa yang dibalikin namanya Apa sih Ya motif motif bali lah Ya motif Berbentuk Tapel 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 Seperti Ini bagian Apa sih Cocok Arang Indonesia Bahasa Indonesia Paru Ya bagian parunya ini berbentuk seperti burung elang guys Agak lancip Dan cuma ini Kalau ini mah ada taringnya Ya pokoknya model seperti bali-balian guys Ini juga warnanya Warna gradasi juga Yang banyak banget guys Ini mah katanya di posisi mana Belakang Buka gitu Buka dia Tuh guys Seperti ini guys Ya bener Jadi seperti ini Posisi Makotanya Jadi ini Belum dipasang makota Terlihat polis banget Kalau dipasang lah Jadi rame Banyak warnanya juga Amin Dan yang diseblahnya Barung saya yang kemarin saya review guys Barung saya Semarang Eh barung saya lokal Barung saya lokal Buatan sendiri Rasa Semarang guys Dan ini ada Parisi-parisi lagi guys Makota Bagian makota yang Kecil-kecil ini juga Bagi di kemur Oke mungkin seperti itu saja guys Kita review Bertanya-tanya Tentang Bahan apa saja Yang dibuat Untuk Membuat Barung saya Barung ya guys Oke bagi yang Belum paket lengkap Jangan lupa subscribe ya guys Kena subscribe Video gratis Oke kita see you next time Konten berikutnya See you and goodbye Bye bye